Halo teman-teman, selamat datang di channel Pahlevi Reza Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya akan seru banget Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya Film ini berjudul Pierce Day Yang menceritakan tentang kerinduan yang mendalam Dari keluarga dan kerabat yang ditinggalkan oleh seorang anak laki-laki yang sangat baik Yang bernama Suho Suho telah meninggal dalam suatu kejadian Kerinduan keluarganya semakin kuat ketika hari ulang tahun mendekat Keluarga dan teman-temannya berencana untuk mengumpulkan dan menyajikan kenakan ngusus mereka tentang Suho sebagai hadiah Dan kelanjutan alur cerita filmnya langsung saja kita bahas Film dimulai saat ayahnya Suho lagi di pesawat Perjalanan menuju rumah sang istri dan anak-anaknya Serta sekian lama sudah tidak pulang-pulang Jadi Suho ini masih memiliki ayah dan juga ibu Tapi hubungannya lagi tidak baik Suho juga mempunyai adik perempuan yang bernama Yesol Ayahnya Sampailah di rumah itu Pas sampai di sana ternyata istrinya tidak mau buka pintu Dia pura-pura tidak dengar Padahal dia tahu kalau yang ngetuk pintu itu adalah suaminya Padahal suaminya sudah bawa oleh-oleh untuk mereka Nah karena tidak dibukain pintu Akhirnya sang ayah pergi dari sana dan telepon saudaranya Ayahnya menanyakan apakah alamat yang diberikan itu benar Karena tidak ada orang di sana Padahal alamat yang diberikan itu benar Akhirnya ayahnya pergi ke rumah saudaranya itu Ayahnya memutuskan untuk menginap di sana Dan tidak lupa dia juga bawa oleh-oleh untuk mereka Ternyata mereka lah yang sudah memberikan alamat istrinya Kesokan harinya tantenya itu mengajak ayahnya Yusufo Ke sekolahannya Yesol Dan setelah ketemu dengan Yesol Tentu itu memberikan pengertian dari Dan disini memberi tahu pelan-pelan bahwa laki-laki itu Yang datang adalah ayahnya Terus mereka pergi ke toko mainan Di sana Yesol masih belum mau ngomong sama ayahnya Setelah habis beli barang yang ada di sana Yesol langsung pulang ke rumahnya Tapi ayahnya gak mau masuk Jadi tantenya aja yang masuk Karena ternyata ayahnya mau ke toko tempat istrinya bekerja Di sana istrinya tetap nolak untuk ketemu Dia kelihatan sangat kecewa dan marah Sama suaminya Karena sudah lama tidak pulang-pulang Kesokan harinya ayahnya jemput Yesol ke sekolah Sambil membawa oleh-oleh yang dia bawa waktu itu Dan Yesol pun mau menerimanya Habis itu mereka pulang Dan pas mau buka pintu Ada tetangganya yang maun Main keluar Terus Yesol langsung mau ikut pergi Main sama tetangganya itu Dan kode kunci rumah itu Sudah keburu dilihat sama ayahnya Akhirnya sang ayah masuk diam-diam Dan Yesol main sama tetangganya Pas masuk rumah itu Ayahnya langsung melihat Perlahan seisi rumah itu Dan masuk ke satu kamar Yang kamarnya itu masih rapi banget Dan ternyata itu adalah kamar dari anak laki-lakinya Yang sudah meninggal yaitu Suho Dia langsung sedih Karena barang-barangnya ternyata rapi Bersih dan masih lengkap Karena dia gak kuat menahan kesedihannya Akhirnya dia keluar dari kamar itu Terus tidak lama kemudian Yesol datang Dan dia menemani ayahnya di rumah itu Untuk benerin lampu kamar mandi yang sudah rusak Sebenarnya ada lampu lain yang rusak Tapi pas mau dibenerin Eh ibunya keburu datang Dan ada tetangganya juga yang datang kesana Yesol biasa memanggil tetangganya itu dengan sebutan Bibi Bibinya inisiatif untuk ngajak Yesol keluar sebentar dari rumahnya Karena bibinya tahu bahwa ayah dan ibunya Yesol Butuh waktu untuk berdua Akhirnya Yesol pun pergi sama bibinya Sedangkan ayah dan ibunya ngobrol mengenai perceraian mereka Istrinya minta cerai Tapi suaminya tidak mau membahas hal itu Akhirnya suaminya langsung pergi dari rumah itu Kesokan harinya ada dua orang datang ke rumah ibunya Yesol Tapi kebetulan ibunya tidak ada Yang ada di sana hanya Yesol dan ayahnya saja Ternyata mereka datang untuk melakukan pesta ulang tahunnya Suho Setelah dijelaskan maksud dan tujuan mereka ke sana Akhirnya ayahnya menceritakan masa kecilnya Suho Sampai ia dewasa Dan ayahnya memberitahu tentang foto serta dokumen lain Tentang Suho ke orang itu Di sisi lain padahal istrinya itu tidak mau menerima dua orang itu Karena dia tidak mau ulang tahunnya Suho dirayain Mungkin karena dia masih sangat berduka Atas kepergian anaknya itu Adiknya juga mempunyai trauma yang mendalam Atas kepergian kakaknya Ibunya ini sering melihat kenangan tentang Suho Mau itu video, foto, bahkan personal chatnya pun Juga selalu dibaca-bacain Kesokan harinya istrinya tiba-tiba Ngajak ketemu suaminya Dan mau diajak ke suatu tempat Di perjalanan Suaminya itu menyuruh istrinya Untuk membeli mobil baru Jadi suaminya mau membeli mobil baru Karena mobil itu kelihatan sudah tidak enak dipakai Tapi istrinya malah marah Dan tidak mau ganti Karena mungkin mobil itu banyak kenangan Bersama Suho Setelah mereka di suatu tempat Ternyata itu adalah makamnya Suho Di situ ayahnya hanya tertiam Dan tidak bisa berkata apa-apa lagi Dan mereka pergi dari sana Pas ibunya sampai di rumah Ternyata dia bawa barang belanjaan Jadi habis dari makam Ibunya pergi belanja sendirian Sampai malam Yesul senang banget Lihat ibunya udah datang Dan bawa belanjaan Pas ibunya sampai di rumah Dia langsung ke kamarnya Suho Ternyata dia beliin baju baru untuk Suho Dia anggap Suho selalu datang ke kamarnya Dan masih ada di sana Jadi dia selalu gantiin baju yang di kamarnya Suho Bahkan dia beliin baju baru hanya untuk Suho Sedangkan adiknya tidak dibeliin apapun Pas Yesul melihat belanjaan ibunya udah kosong Dan cuma ada baju barunya Suho Terlihat jelas kesedihan di wajahnya Yesul Tapi ibunya tetap tidak peduli Terus ibunya masak Untuk Yesul tapi dia gak mau makan Dia gak mood makan Karena masih sedih atas kejadian tadi Ibunya hanya ingat sama Suho Terus disitu ibunya langsung marah besar Dia langsung seret Yesul keluar dari rumah itu Sambil membandingkan Yesul dengan Suho Ibunya bilang Kakakmu aja gak pernah pilih-pilih makanan Bisa-bisanya kamu milih-milih makanan Terus Yesul langsung nangis di depan pintu Gak lama kemudian Ibunya langsung keluar dan memeluk Yesul Dan mereka pun tidur berdua di ruang tamu Ternyata ibunya itu punya alasan Kenapa mereka tidurnya di ruang tamu Jadi di rumah itu setiap ada orang yang mau keluar Atau masuk lewat pintu itu Pasti lampu sensornya akan menyala Nah di malam itu tiba-tiba lampu itu nyala Seolah ada yang datang Ibunya selalu beranggapan Yang datang itu adalah Suho Mungkin itulah alasan kenapa ibunya Dia tidur di ruang tamu Kesokan darinya Yesul dan ayahnya makan di restoran Ternyata kasir di sana adalah teman baiknya Suho Mereka dekat sejak kecil Dan satu sekolah dari SD sampai SMP Pas Yesul dan ayahnya sampai di rumah Yesul dapat telepon dari ibunya Untuk menjelasin kalau dia pulang agak telat Hari itu akhirnya Yesul meminta ke ayahnya Untuk nemenin dia di rumah Yesul juga mau masakin makanan untuk ayahnya Wah ternyata kecil-kecil ternyata Yesul hebat juga Ayahnya juga di sana bantu-bantu Untuk membenarkan lampu Dan mereka juga bermain bersama Dan ayahnya nemenin Yesul sampai tertidur Pas Yesul sudah tidur Ayahnya masuk ke kamarnya Suho Di sana ayahnya melihat satu persatu barang milik Suho Yang masih lengkap dan tetap tak rapi Di lemar itu ayahnya melihat ada buku paspor Yang masih kosong Gak lama kemudian Ibunya datang Ayahnya nanya tentang itu Di situ ibunya menjelaskan Saat ibunya pengen ngunjungin ayahnya Tapi ibunya takut jadi Suho bikin paspor itu Biar bisa nemenin ibunya Setelah ada paspor Suho setiap malam Belajar bahasa Inggris Terus di situ ayahnya bilang Seharusnya kalian datang aja bersama-sama Di situ juga suaminya minta maaf dengan tulus Tapi istrinya tetap kesel Karena anak laki-lakinya udah gak ada Dan anak perempuan satu-satunya Hidupnya penuh dengan rasa trauma Kesokan harinya Ayahnya mendapatkan telepon Dari suatu perusahaan tempat Ayahnya naruh lamaran pekerjaan Dia gak punya baju yang rapi Akhirnya dia memberanikan diri Untuk masuk ke rumah istrinya Dan mengambil setelanjal Serta sepatu untuk dipakai interview Sedangkan ibunya Mengunjungi sebuah restoran Untuk bertemu dengan orang tua Para korban Untuk mengambil foto Kenang-kenangan Teman sekelasnya Suho Saat ayahnya interview Dia ternyata selama ini Lima tahun Bekerja di Vietnam Dan Fasih berbahasa Inggris Di resum itu terlihat ada keterangan Tiga tahun dia tidak kerja Ternyata selama tiga tahun itu Ayahnya berada di penjara Dia ada masalah di pekerjaannya Tapi masalah itu udah diselesaikan secara hukum Dan dia dinyatakan tidak bersalah Dan dibebaskan Akhirnya wawancara itu pun selesai Sepulangnya dari sana Tiba-tiba ayahnya ke bendara Dikiranya ayahnya mau pergi kemana gitu Ternyata ayahnya mendatangi seorang petugas Untuk meminta stempel masuk ke suatu negara Padahal gak ada yang mau pergi ke negara itu Tapi petugas gak bisa Asal ngasih stempel Dan ada aturannya Disana terjadi perdebatan Yang akhirnya petugas itu lulu Karena ayahnya berceritakan Kejadian yang sebenarnya Dia bilang bahwa anaknya sudah meninggal Dan hanya minta stempel di pasportnya aja Setelah stempel itu didapatkan Akhirnya ayahnya pulang ke rumah istrinya Dia juga membawa paspor yang udah dicap Terus tiba-tiba ayahnya Melihat ada foto teman-teman Dan sekelasnya Suho yang diambil ibunya tadi Ibunya menceritakan tentang orang tua korban Yang menerima uang kompensasi Istrinya itu menyangka bahwa kedatangan suaminya itu Karena suaminya mau ambil uang kompensasinya Karena istrinya curiga Kenapa suaminya tiba-tiba pulang Pas Suho udah meninggal Padahal suaminya itu gak begitu Dan jelas dong dia gak terima Dituduh seperti begitu Dan langsung dia pergi dari sana Kesokan harinya Istrinya bekerja seperti biasa Sepulangnya dari kerjaan itu Pas sampai di rumah Istrinya langsung melihat Dua orang itu datang lagi Dan mau mempersiapkan ulang tahunnya Suho Tapi ternyata istrinya gak menerima Karena mereka udah lancar Berani-beraninya megang barang milik Suho Ternyata suaminya yang udah mengizinkannya Tapi dia tidak menerima Dan gak mau ikut acara perayaan itu Di sisi lain ayahnya yang lagi mengingat Kenangan indah bersama Suho Yesul dan istrinya Tiba-tiba dia mengunjungi tempat itu Dimana dia mengenang masa-masa Ketika memancing bersama Berkema bersama Tertawa lepas Dan bahagia Kumpul lengkap Berempat Sampai pada suatu malam Istrinya melihat ada anak-anak Sebaya Suho Lagi main di depan rumahnya Dia seneng banget Ngeliat anak-anak itu Seolah dia Ngeliat Suho lagi bermain Setelah ibunya tidur Tidur di sofa Kayaknya ibunya ini Sengaja tidur Di ruang tamu Biar bisa melihat Suho Yang selalu mengunjungi rumah itu Tiap malam Karena lampu sensornya itu Selalu menyala Tiap malamnya Seolah-olah Ada orang yang datang Dan benar aja Pada malam itu Lampu sensornya pun menyala Padahal tidak ada siapa-siapa Terus ibunya langsung terbangun Dan masuk ke kamarnya Sambil ngomong sendiri Padahal disitu Tidak ada siapapun Dia bilang kalau Sudah lihat ini Ibu belikan ini Gimana? Malam hari Cuacanya dingin Kau harus berpakaian hangat Kau suka? Seharusnya kau datang lebih sering Kau tahu aja Kalau selimutnya baru selesai dicuci ya Ya soal baik-baik aja Kau takut Ibu gak mengurusnya Ibu juga mencobanya Dan juga Sebentar lagi Ulang tahunmu Apa yang harus ibu lakukan? Ibu juga ketakutan Suho Bagaimana Bisa kau meninggalkan ibu? Bawa ibu bersamamu Suho Disitu ibunya menangis Sekenceng-kencengnya Sambil teriak-teriak Sampai kedengaran Ketetangga sebelah Bahkan Sampai ke jalan depan rumahnya Pas suaminya lewat situ Dia langsung nyamperin istrinya Ternyata Tetangganya juga ikut Nyamperin ke rumahnya Dia nyuruh ayahnya Suho untuk ambil obat Istrinya Dilaci Ternyata Selama kepergian Suho itu Ibunya itu sakit Akhirnya Semenjak itu Suaminya lah Yang mengerjakan Pekerjaan rumah tangga Dia menyuci Menjemur Masak Terus Dia juga udah Telepon ke tempat kerja Istrinya itu Untuk minta izin Kalau istrinya Nggak bisa masuk Karena lagi sakit Sambil nemenin istrinya Sarapan Mereka berbincang-bincang Tentang ulang tahunnya Suho Di situ Suaminya merayu istrinya Untuk ikut hadir Di acara itu Dan akhirnya Istrinya mau ikut Ke acara itu Tibalah hari Ulang tahunnya Suho Di sana Udah kumpul Teman-teman Sekolahnya Dan ada juga Orang tua murid Ternyata Orang tuanya Suho Beserta adiknya Benar datang Kesana Acara ulang tahun itu Memang sengaja Dibuat Oleh orang-orang Terdekatnya Suho Di sana Banyak foto-foto Serta tulisan Yang isinya Kenangan Dari teman-temannya Akhirnya Di sana Ada video Yang menayangkan Tentang Suho Mulai dari Suho lahir Sampai Suho dewasa Semua terlihat Sedih Serta terharu Melihat video itu Suho adalah Anak yang Dicintai Banyak orang Kenangan Yang dituliskan Oleh teman-temannya Suho Juga dibacakan Di sana Ada salah satu Teman Dekatnya Suho Dia juga Minta maaf Pesama Ibunya Suho Karena Tidak pernah Datang Berkunjung Dan tidak Pernah melakukan Apapun Untuk keluarganya Suho Saat dia Melihat Ibunya Suho Di jalan Dia selalu Sengaja Menghindar Dari 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 Bawah Suho Yang menolongnya Suho Melemparkan Tali Ke Yunbin Saat Yunbin Sudah Naik Dia Pikir Suho Ada Di belakangnya Ngikutin Dia Tapi Ternyata Pas dia Naik Di atas Tidak Ada Siapapun Di belakangnya Dan Gelombang Besar Menghantam Mereka Semua Terus Juga Disitu Ibunya Cerita Bahwa Pagi Harinya Suho Menelpon Ibunya Terus Tapi Ibunya Nggak Ngangkat Ngangkat Jadi Ibunya Merasa Nyesel Sampai Sekarang Ada Suatu Puisi Yang isinya Tentang Suho Yang Disampaikan Oleh Seorang Penyiar Yang Pernah Bertemu Dengan Suho Puisi Itu Isinya Ibu Ini Aku Kepada Pohon Kepada Ladang Dan Pada Awan Langit Aku Bertanya Dimana Dia Dimana Ibuku Tercinta Dengan Takut Kak Tanpa Kau Tahu Dimana Tempat Ini Tanpa Tanda Keberadaan Aku Nggak Bisa Jika Hanya Menunggu Jadi Kuatkan Tekadku Dan Mencarimu Ibu Dilarut Malam Saat Subuh Hari Tanpa Alasan Saat Lampu Sensor Berkedip Kau Mencariku Jangan Takut Ibu Ini Aku Sekarang Aku Berada Di Tanpa Terlihat Aku Memeluk Mu Erat Dan Tak Melepasmu Ketika Itu Saat Lampu Sensor Berkedip Mungkinkah Karena Hari Ini Ulang Tahunku Ayah Yang Berada Di Tempat Jauh Juga Pulang Ayah Aku Mengunjungimu Sekarang Saat Aku Sudah Tak Berada Di Samping Ibu Lagi Dan Tak Berada Di Dekatnya So Ayah So Lagi Setelah Ayah Kembali Aku Minta Ayah Yang Memeluk Ibu Dan Yesul Bahkan Jika Ayah Belum Kembali Pun Jangan Terlalu Khawatir Karena Ayah Pasti Akan Segera Pulang Aku Menyayangimu Ibuku Ibuku Yang Kesedih Aku Merindukanmu Ibuku Setelah Puisi itu Dibacakan Ayah Dan Ibunya Suho Nangis Sambil Menahan Rasa Sakit Yang Amat Dalam Karena Ditinggalkan Putranya Itu Kesokan Harinya Akhirnya Sang Ayah Mulai Tinggal Bersama Lagi Dengan Ibunya Dan Disini Yesul Pun Ikut Mereka Pun Kembali Tinggal Bersama Dan Film Pun Selesai Untuk Teman-teman Di rumah Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Juga Subscribe Kita Akan Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Sampai Jumpa